Oke, sekarang kita nggak ngomongin batas, ngomongin basic. Oke. Ya, kenapa lu milih video? Oh, oke. Kenapa gue milih video? Sebenernya, ntar ya. Iya ya, gue tuh belajar, gue belajar arsitektur. Bisa aja gue jadi pematung, gitu kan. Terus, gue belajar musik. Biasanya gue jadi sound artis, gitu ya. Kenapa video ya? Mungkin karena gue belajar video sendiri kali ya. Kayaknya kalau gue sekolah film atau apa, mungkin gue nggak bakal milih video lu. Karena ada rumus. Jadi, maksudnya kita sekolah, gitu kan ada rumus-rumus yang kita dikasih tahu, gitu. Kita nggak nemuin sendiri, gitu. Iya. Rumus wajib, ataupun meskipun kita nggak pikir bahwa itu wajib. Mungkin jalannya lebih panjang, gitu. Kalau video ini kan gue temukan sendiri, gitu. Terus, nggak ada halus. Nggak ada, nggak ada yang mengharuskan gue, gitu. Nggak ada, jadi kesannya nggak ada batasnya, gitu ya. Kesannya nggak ada batasnya. Tapi justru waktu gue mulai bikin, kenyataannya gue terbatas waktu itu, kan. Gue nggak ngerti bahwa, oh, instalasi video tuh bisa lebih dari satu channel, loh. Misalnya. Sejalan dengan pembelajaran gue, itu juga pengalaman gue, ya gue juga belajar, gitu. Bahwa banyak bentuk yang lain. Dan sekarang gue juga nggak hanya pakai video, gitu kan. Sekarang gue juga ke objek, dan lain-lainnya, gitu. Jadi, apa ya, kenapa pilih video waktu itu? Mungkin waktu itu, ya, satu-satunya yang mungkin untuk dilakukan waktu itu video, gitu. Tapi, ya, sekarang kayaknya sih udah, udah. Itu jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lah, gitu.